Salah satu kebiasaan penduduk surga Ya Itu nanti Seperti serbutkan juga Surat As-Soffat ayat 50 Mereka suka duduk Berhadap-hadapan dan ngobrol Jadi kita ini nanti Kalau masuk surga ya Amin Kalau kita masuk surga Kita nanti punya kebiasaan Duduk begini nih Berhadap-hadapan ngobrol Eh gimana sih itu ceritanya bisa masuk surga Saya ini mau ngaji Kena selendang kiai mati Ya kan ada orang kayak gitu Ya kita gak tau kan Oh gitu ya Ya ada kayak gitu Dia cerita kalau situ gimana Jadi ada orang yang Bisa jadi masuk surga Diceritain itu kebiasaan penduduk surga Nanti saling ngobrol apa Perlaku mereka di dunia Amal-amalan mereka Kalau udah di surga itu gak ada babnya ria Jadi nanti orang surga tahan diri Cerita amal itu nanti pada surga Jadi para ulama mengatakan Sembunyikan amalmu Karena ada masanya kau ceritakan semuanya Nanti di dunia Di akhirat Itu surga Nanti kita kan pede tuh Tau gak Itu boleh tuh Waktu di akhir Di surga itu gak ada bab ria lagi Dulu tuh gue di dunia Gue pernah nyumbang gitu Kalau di dunia jangan Nah di surga nanti ngobrolin tuh Oh itu yang Oh ternyata sih Itu yang bangun masjid sebelah itu Ya Allah Iya Diam-diam Waktu di dunia Di akhirat kita ceritain Karena udah masuk surga Jadi bagi orang-orang yang Punya jiwa narsis Ya Pengen banget dipuji nanti Ya Sabar Jangan ceritain sekarang Amalnya Sembunyiin aja Kapan nanti kita cerita Pas masuk surga Sekarang dia gak tau Nanti di akhirat gue ceritain Ntar di surga gue ceritain Lu gak tau kan Yang kemarin ada orang yang kecelakaan Yang gak ditolong siapa Belum tau kan lu Bukan gue Bukan Pokoknya kita bilang Oke lu gak tau Ntar aja gue ceritain Kapan ntar di surga Gak sekarang Pokoknya lu gak tau kan Itu yang bangun masjid Pesantren gitu Siapa Gak nanti gak sekarang Nah Penduduk surga punya kebiasaan Duduk ngobrol Maka ini ada hubungan yang ketiga Jangan sampai rumah kita Jadi kayak terminal Kayak museum Gak sempet ngobrol Ngobrol di meja makan Jangan biasain Ya Saling ingetin Kadang juga ustad Juga kadang-kadang Saking sibuknya Kadang main gajah Saya juga sering ingat ustad Eh iya sorry Kembali ke meja makan Itu salah satu program Jadi kalau saya Lagi biasain duduk Bersama Sama anggota keluarga Ngobrol Ngobrol apa aja Kalau bahasa Para ahli namanya Bla 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 time Bla 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 time itu adalah Obrolan yang gak penting Tapi penting bagi jiwa Maksudnya gimana Gak usah serius banget Ngomongin sama anak Sama istri Memang kita kalau udah ke rumah Gak usah serius banget Duduk bersama Ngobrol Meja makan Ngobrolannya Bagaimana pertumbuhan makro ekonomi Dari sisi pada kamu Itu anak stress Bapak nanya berat banget Anak murt-murt TK Kira-kira Kalau dari segi syariah Misalnya gitu Presiden Jadi kita bahas politik Enggak yang seru-seru aja Yang pengalaman harian Yang membuat anak ketawa Itu kenapa Saya bilang Udah lama Kita ini gak ngakak bareng Jadi kalau di rumah tangga itu Udah jarang ketawa Anak udah tertekan Rumah tangga model Hitler Atau Kim Jong Un Kelihatan gigi langsung nuklir Bahaya Tapi Ustadz kan ketawa itu berlebihan Ya ketawa gak usah berlebihan Tapi bab ketawa itu Banyak para ulama Menyebutkan rumah tangga Rasulullah Penuh dengan tawa Zaid bin Sabit itu disebutkan Dia itu kalau di luar gagah Luar biasa Punya wibawa Tapi di rumah itu kayak pelawak Zaid itu kalau di rumahnya Itu kayak pelawak Lucu orangnya Bagi anggota keluarganya Karena Mbak Rudy ya Biarlah anggota keluarga itu Gak usah berat-berat lah Kita tuh mengakrabkan Makanya saya bilang Obrolan yang gak penting Bagi keluarga menjadi penting Makanya bercanda Bermain-main Obrolan-obrolan Kepada istri itu Gak usah serius-serius amat Kepada anak Tapi anak rasa asik banget Kengobrol sama Papa Karena kan kenapa Ada anak cadu gadget Karena gadget itu Menawarkan sesuatu Yang gak serius-serius amat Just a game Dan kalau kalah pun Mereka dapat sesuatu al Kenapa anak main gadget Karena main game misalnya Karena kan game itu Membuat orang itu Merasa dirinya itu dihargai Kalau kalah bahasanya apa Try again Kan gak ada bego lu Bego lu gak ada Dulu itu dulu penada Itu membuat kita bursting Gak mau gue punya game Kan try again Kan gitu ya Kalau misalnya menang Ekspresinya kan Ekspresi membuat kita nyenang Awesome Great Yeay Kan gitu ya Itu membuat orang itu seneng gitu Coba deh rumah tuh kayak gitu gitu Jadi kalau berekspresi sama anak Itu anak juga seneng gitu ya Bikin anak lucu Rasulullah tuh kalau sama cucunya Bahkan gak malu tuh Julurin lidah Ada riwayatnya Itu disebutkan sampai di depan Wajah cucunya Hussein Umamah menceritakan juga Rasulullah tuh biasanya gitu Dan itu gak malu Kenapa? Karena itulah yang disejatinya Rumah tangga surga Jadi kalau rumah tangga mukanya serius Tegang Itu ada yang salah dalam memanagenya Karena gak ada kemikiran Dimulai dengan ngobrol Ngobrolnya itu gak usah serius Yang sederhana Suami istri ngobrol yang lucu Bahkan maaf Yang porno-porno boleh gak? Boleh Karena salah satu makna Rofat Yang boleh itu Berbicara jorok Itu boleh Khusus dengan pasangan Boleh Yang bikin ketawa Dan sebagainya Nah Itu dibolehkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!